Halo selamat datang kembali Pada video ini kita akan menambahkan Jaguar Select 2 Untuk membuat Multiple Tag Kita buat lebih dari 1 tag Untuk setiap pertanyaan Untuk setiap pertanyaan kita buat Kita bisa memilih lebih dari 1 tag Silahkan dibuka Dikunjungi di Select2.org Di Select2.org Dan masuk di bagian menu Installation disini Untuk proses instalasinya kita bisa Menggunakan beberapa cara Pertama kita bisa Menggunakan CDN Dan juga Bower Ataupun secara manual Oke Namanya sebagai contoh disini yang akan saya gunakan yaitu Menggunakan CDN Oke Kita copy ini Dua ini Untuk CSS dan juga JS nya akan kita copy Setelah kita copy Kita buka di Layout dan di app disini Kita tambahkan di Height nya Untuk CSS nya disini Untuk versi 5.6 ini Untuk versi 5.6 ini letak Script nya di atas Ditaruhnya Oke seperti ini Setelah dipaste di App.blade.php Kita buka di Create.blade.php Kita lihat disini Untuk penggunaannya Untuk melode JS ini Kita pertama akan menambahkan Kurung ini Dan juga membuat Multiple Jadi disini Kita buat multiple Seperti ini Dan kita buat Tambahkan kurung Seperti ini Oke Setelah itu kita akan menambahkan JS disini Kita panggil Dan kita Tambahkan di Dalam script Oke Dan untuk Class ini Kita perlu Menambahkannya Jadi kita Buat saja Di dalam Sini Dengan nama Tax Atau apa saja Yang jelas harus sama Untuk Class disini Oke Coba kita refresh Dan seperti itu Belum Terload Jadi kita perlu Memanggilnya disini Kita tambahkan Yield Dengan JS Nama JS Dan kita Tambahkan Section JS Seperti ini Dan End Section Oke Coba kita Lihat kembali Kita refresh Dan belum Bekerja Kita hapus Diver Coba ya Dan Seperti ini Silahkan dihapus Diver ini Atau kita bisa Menduplikatnya Lalu Dimatikan Satunya Dan Seperti ini Dia berhasil Dia berhasil Bekerja Terload Tanpa Diver ini Dan seperti ini Kita akan Coba untuk Membuat Pertanyaan Ya Oke saya akan Atau disini Dua Kita punya Kita sembarang Dan akan Membuat Kembali Dua Submit Dan kita tunggu Oke Sorry Disini kita harus Launching Tolu Coding Kita buat Sebarang Aja Dua Sekaligus Submit Dan Return Back Kita refresh Dia terbuat Dua Seperti ini Oke Dan Ya Bekerja Berhasil Kita lihat dulu Kembali disini Kita akan Menambahkan Style Ataupun Opsi lainnya Kita lihat Kita cari Selain Dikunjungi Di baca-baca Untuk Menambahkan Opsi lainnya Seperti Placeholder Disini Ya Untuk Menambahkan Placeholder Kita bisa Copy Ini Oke Dan Ini kita Rubah Menjadi Tax Ini kita Matikan Dulu Kita akan Lihat Oke Disini Tidak Bekerja Tidak Terload GS Untuk Slide 2 Ini Dan kita Kembali Ke App Disini Coba Ini kita Pindah Kita Bisa Cut Dan Letakkan Di Bawah Sini Kita Kembali Refresh Dan Dia Terload Berhasil Kita Panggil Silahkan Dipindahkan Di bawah Ini Kita Bisa Hapus Agar Lebih Bersih Oke Dan Ini Bisa Kita Ubah Misalnya Select Tax Seperti Itu Oke Dan Kita Lihat Lagi Apa Yang Bisa Kita Tambahkan Kita Lihat Disini Ya Untuk Ini Banyaknya Jumlah Banyaknya Takt Yang Boleh Kita Pilih Seperti Itu Panjang Kita Buat Maksimum Selection Length Disini Jadi Untuk Setiap Pertanyaan Hanya Boleh Dua Saja Kita Buat Satu Dan Dua Dan Jika Pilih Lagi Ada Pemberitaan Disini Hanya Bisa Dua Item Saja Atau Dua Tak Yang Boleh Dipilih Kita Rubah Menjadi Satu Jadi Hanya Satu Saja Yang Boleh Kita Pilih Oke Saya Kembalikan Kedua Kita Akan Coba Kembali Belum Di Refresh Letakkan JS Disini Di Bawah Kalau Disini Tidak Terload Terpanggil Tidak Tau Kenapa Nanti Saja Dicari Tau Mungkin Teman Teman Yang Tau Bisa Disharing Yang Kedua Kita Tambahkan Disini Kurung Seperti Ini Dan Multiple Dan Tambahkan Class Disini Berita Class Form Control Disini Karena Class Kita Tambahkan Titik Disini Dan Kita Tambahkan Pas Holder Dan Juga Maksimum Selection Length Sampai Disini Kita Berhasil Silahkan Dibuat Dikerjakan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Oke Kita Sampai Disini Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya Akan Saya Tutup Saya Agri Dan Saya Ucapkan Sampai Jumpa